Demikianlah riwayat kelahiran Isa Al-Masih itu. Ketika Mariam ibunya masih bertunangan dengan Yusuf, ternyata Mariam telah mengandung oleh karena kuasa roh Allah, walaupun Mariam dan Yusuf belum melakukan hubungan sebagai suami istri. Oleh karena Yusuf, tunangannya adalah orang yang takwa dan berahlak serta tidak berniat mempermalukan Mariam, maka ia bermaksud memutuskan hubungannya dengan Mariam secara diam-diam. Tetapi sementara ia memikirkan hal itu, Malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu berkata, Hai Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut menerima Mariam sebagai istrimu, karena anak yang ada dalam kandungannya itu berasal dari roh Allah. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Isa, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semua itu terjadi supaya genaplah firman yang telah disampaikan Tuhan melalui nabinya. Lihatlah, seorang anak darah akan mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Orang-orang akan menyebutnya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Bangunlah Yusuf dari tidurnya, lalu dilakukannya apa yang diperintahkan oleh Malikat Tuhan. Ia menerima Mariam sebagai istrinya. Meskipun begitu, ia tetap tidak melakukan hubungan sebagai suami istri dengannya, sampai Mariam melahirkan. Kemudian setelah anak itu lahir, Yusuf menamainya Isa.